Hai, selamat datang kembali di channel New Chris Alvarez. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini bacaan untuk Zodiac Aquarius, Sun Moon, dan Rising untuk energi Full Moon di bulan Januari. Full Moon di bulan Januari ini berada di Cancer di tanggal 18. Lebih kurangnya kamu cek kalender Astrology, silakan searching di Google ya. Karena antara Vedic dan Western Astrology seringnya tidak akur ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di Membership. Bagi teman-teman yang belum join, silakan join ya. Karena kamu bisa menonton video-video eksklusif dari channel ini. Ini bacaannya juga general. Generalnya karena mungkin kamu tidak mengetahui ascendant kamu. Karena untuk bacaan ini saya fokus ke ascendant ya. Jadi, kamu tonton aja 3 Zodiac, Sun Moon, dan Rising, atau kamu tonton 12 Zodiac semuanya. Silakan lihat mana yang sesuai dengan energi yang kamu rasakan. Maka itulah ascendant kamu. Oke. Aquarius, Sun Moon, dan Rising. Energi Full Moon in Cancer di bulan Januari. Full Moon in Cancer di bulan Januari berada di Houses ke-6 kamu. Aquarius ini hal-hal yang terkait tentang status pengakuan ya. Sebentar ya, saya buka dulu kartunya. Di sini Aldat Glitters. Oke. Di sini ada Co-Create. Dan juga ada Breed. Oke. Ini Houses ke-6. Ada kaitannya tentang harta, uang di sini. Full Moon in Cancer. Di 30 hari sebelumnya, sepertinya kamu tidak menyadari sesuatu. Atau memang di sini kamu meresahkan sesuatu. Tentang sesuatu yang hilang dari kehidupan kamu. Tapi ini terkait dengan benda berharga atau harta. Oke. Dan kamu merasa ada musuh dalam selimut. Atau orang terdekat kamu di sini yang mengambil harta. Ataupun benda berharga kamu di sini ya. Dan dengan Co-Create dan Breed di sini. Saya merasakan Full Moon in Cancer ini akan membuat kamu lebih lega. Karena ada rasa keikhlasan juga dan ada bantuan juga dengan Co-Create di sini. Ada bantuan dari seseorang yang membantu finansial kamu atau membantu kebutuhan kehidupan kamu di sini saya lihat. Yang membantu menutupi kerugian kamu. Menanggulangi kerugian kamu di sini ya. Dan juga ada hal-hal yang terkait tentang kekecewaan dan hutang. Intinya memang ada hal-hal yang nilainya materil. Uang, harta, gaji, honor. Yang membuat kamu selama ini dilema ya. Jadi bisa saja ini perasaan kamu yang memang menginginkan rekan hidup. Agar bisa membantu kebutuhan hidup kamu. Atau di sini masalah-masalah keuangan kamu. Tapi dengan kartu Breed ya. Full Moon in Cancer ini akan membawa kamu pada kelegaan. Karena sepertinya ada bantuan atau ada harapan di sini. Saya lihat lebih dalam ya. Aquarius Full Moon in Cancer Januari 2022 The Moon Seven of Swords Seven of Wands ini dia. Seven of Swords. Ada kehilangan di sini ya. Kehilangan benda berharga. Kemalingan juga ada nih saya lihat. Nah kemalingannya di bulan Desember. Sepertinya kamu tinggalkan rumah atau kamu pergi kemana sehingga ada tercecer. benda berharga kamu atau surat-surat penting di sini saya lihat ya. Jadi Aquarius jika kamu menonton video ini maka kamu perlu lebih konsentrasi ya di sini. Maaf Aquarius maksud saya ya. Di sini The Emperor. Karena ini Full Moon in Cancer dan ini untuk Aquarius. Kalau saya tadi salah sebut ya. Ini tetap pada judulnya Zodiac Aquarius. Nah di sini ada The Moon ya. Seven of Swords Aquarius. Kamu menghadapi situasi yang saya lihat di sini belum rela untuk kamu lepaskan. Mungkin ini kehilangan benda berharga dan masih kamu pikirin terus 30 hari sebelum di bulan Januari ini ya. Sehingga kamu kayak gak nyangka atau gak rela atau memang kamu seperti punya musuh dalam selimut ada rasa ketakutan kamu ada juga hal-hal yang terkait tentang kamu merasa kok gini-gini aja sih pekerjaan saya kok saya udah kerja keras tapi saya gak kaya-kaya atau saya gak bisa membeli hal-hal yang saya lihat di media sosial itu orang bisa beli padahal pekerjaannya sama dengan saya jadi ada rasa kamu membandingkan diri di Full Moon in Cancer in Aquarius ya. Nah ini membuat kamu tenggelam ya dalam dilema untuk sebagian di sini perempuan Aquarius kemungkinan kamu akan mengalami keterlambatan menstruasi ya. karena di sini Full Moonnya sudah muncul mungkin bisa lebih cepat sebelumnya atau mungkin lama jadi ketika biasanya Januari kamu dapetnya tanggal berapa ini bisa kamu kayaknya ada keterlambatan dan membuat kamu cemas juga di sini ya membuat kamu kayak takut gitu ada apa nih ya dan kamu kayak curiga gitu boleh cek langsung ke dokter atau cek beli test pack di apotek ya apakah ada kehamilan jika kamu Aquarius perpasangan ya perempuan karena di sini memang ada hal-hal yang terjadi di luar dari kendali kamu di luar dari kewaspadaan kamu kamu udah waspada banget kamu udah menjaga kamu udah kerja keras banget tapi hasil yang kamu dapatkan di sini tidak maksimal seperti yang kamu inginkan tetapi Aquarius selama ini ada orang yang terus membantu kamu di sini co-create yang terus membantu kamu dari keuangan kamu atau seseorang ini sering kamu menjadi tempat pengaduan kamu lah kalau kamu lagi butuh apa dan orang ini dengan co-create selalu membantu kamu tidak pernah mengeluh dianya untuk membantu kamu karena dia merasa kesulitan kamu adalah kesulitannya dia bisa saja ini teman kamu orang tua kamu atau pasangan kamu ya karena di sini saya lihat ada pekerjaan yang kamu tolak atau gak tahu saya lihat Aquarius kamu bawaannya mager ya males gitu di bulan Januari ini ada yang kamu rasakan di sini pengen kamu ubah tapi kamu sedang berpikir apa yang harus kamu ubah dan bagaimana caranya ini ada page of sword ada yang ingin kamu kerjakan yang ingin kamu mulai tapi kamu kayak gak memiliki keahlian kamu merasa tidak memiliki keahlian itu jadi kamu kayak ragu terhadap diri kamu apakah kamu bisa melakukan pekerjaan itu ada arahnya di sini ingin kamu tolak tapi kamu juga takut kalau kamu tolak ini kamu bisa kehilangan kesempatan emas oke di sini ada the hero pen ten of pentacles dan five of cups ya ada juga situasi kamu Aquarius yang kayaknya berat banget ninggalin keluarga berat banget ngelepasin keluarga jadi ini ada kaitannya dengan pekerjaan kamu keinginan kamu keluar dari zona yang selama ini kamu rasakan kurang maksimal untuk kamu effort untuk kamu perjuangkan oke sebagian kamu berada dalam situasi ini mungkin akan nyaman karena walaupun kamu ngerasa butuh tapi ada aja yang memberikan kamu misalnya pasangan kamu atau orang tua kamu atau teman sahabat kamu atau gaji kamu ya tetap ada tapi ya pas-pasan kamu tidak bisa mendapatkan atau menggapai apa yang kamu inginkan pengen liburan aja mungkin kamu harus nabung satu tahun jadi seperti ada keinginan kamu ingin merubah keadaan kamu dan ini mungkin sudah kamu rasakan ketika gerhana matahari di bulan Desember nah sehingga di bulan Januari dalam full moon in cancer ini kamu seperti sudah merangkumkan semua yang kamu fikirkan dan kamu sudah ambil kesimpulan oke Demperon kamu akan memimpin diri kamu disini kamu akan menjadi pemimpin di dalam diri kamu ya manusia memang harus lebih dulu bisa memimpin dirinya baru bisa memimpin orang lain nah disini ini adalah gebrakan ya dalam kehidupan kamu ketika kamu disini bisa memimpin diri kamu untuk mengambil keputusan oke disini ada kuenosur ada hal-hal juga yang terkait tentang asmara disini ya jadi yang selama ini ngebantu kamu dari finansial juga adalah pasangan kamu atau kamu disini ngebantu finansial dari pasangan kamu seperti ada kerjasama oke tetapi disini ada keinginan kamu untuk show up mungkin kamu ingin bekerja jauh dari keluarga karena disana janjinya penghasilannya itu lebih besar sehingga ini yang membuat kamu dilema dalam full moon cancer ini dan ada dehiropen ya ada kaitannya dengan negara asing atau orang asing sesuatu yang diikatkan dalam komitmen dan janji bahkan perjanjian tertulis disini ada kaitannya dengan dokumen juga ada kaitannya dengan sumpah profesional oke jadi ten of pentacles demi keluarga saya lihat disini mungkin kamu akan menyudahi rasa dilema kamu dan akan mengambil keputusan disini untuk dehiropen mengambil langkah membuat perjanjian barukah komitmen barukah langkah baru disini untuk show up disini oke saya lihat ke depannya aquarius dalam full moon in cancer selanjutnya setelah energi ini apa langkah yang kamu ambil bagaimana situasi perasaan kamu aquarius gossip hindari gossip ya hindari ngomong bohong kalau ada informasi yang gak jelas gak pasti gak usah disambut gak usah kamu bahas gitu gak usah kamu analisis gitu ya informasi ataupun gossip yang datangnya gak jelas ini cuman memperumit saja dan disini ada balance ya kedepannya saya lihat kamu akan fokus pada kestabilan keseimbangan dari sisi perasaan karena disini hal-hal yang kamu dilemakan selama ini sudah terlepas ya sehingga kamu sudah bisa berpikir secara jernih disini sehingga ada langkah kamu disini akan menstabilkan finansial kamu memang fokus kamu ke depan saya lihat fokus pada finansial keuangan kamu tapi tetap kamu disini bersyukur ya cancer karena tetap ada orang yang berada di samping kamu untuk ngesupport kamu dari sisi kebutuhan kamu dan kekurangan kamu aquarius ya maaf kalau saya sebut cancer lagi karena energi full moon in cancer duet dengan energi aquarius oke jadi kalau energinya kecampur ketika saya membaca wajar karena ini energi full moon in cancer untuk zodiac aquarius ya saya pikir cukup teman-teman semoga memahami apa yang saya sampaikan disini dan semoga bermanfaat ya nantikan video-video selanjutnya dari channel ini jangan lupa di like komen share jika kamu menyukai video ini dan jika ingin personal reading berbayar cek description box sampai jumpa di video selanjutnya bye